Didukung oleh Saya tidak merasa lebih hebat dari siapapun Di kalangan NU sudah terbiasa berbeda pandang dan terbuka Jadi apa hebatnya Anda dibandingin Muhammad Iskandar? Enggak, enggak tahu saya Kalau gitu pasangannya mungkin yang bisa bantu jawab Kelebihan Tolong dibantu Lebih senior, banyak pengalaman Nah itu dia Oke Tapi begini Pak Mahfud Wakil Presiden itu biasanya Biasanya ya Diidentikan dengan ada istilahnya Banser Kalau tidak punya peran signifikan Ya hanya mewakili Presiden Kalau misalnya Presiden berhalangan hadir Ada anggapan seperti itu Pak Mahfud Jadi apakah Anda akan jadi Wakil Presiden yang Seperti itu atau yang Versi bagaimana? Gini Pidato Bumega itu Kenapa beliau memilih saya Dikatakan disitu Satu saya punya reputasi di penegakan hukum Di pemberantasan korupsi Kemudian di dalam menangkal radikalisme dan sebagainya Nah Sylvia Yang dipidatukan oleh Bumega itu Dikatakan kepada saya sore harinya Pak Mahfud Tugas Pak Mahfud ini loh Hukum di Indonesia Carut Marut Aparat penegakan hukumnya kacau Korupsi sudah merajalela Oleh sebab itu Pak Mahfud nanti fokus ke sini Nah terus saya tanya Ke Bumega Bu Saya tanda tangannya nih Kesediaan saya dengan Fokus saya ke sini Tapi kalau saya diberi tugas ini Nanti saya akan minta izin berembu dengan Mas Ganjar Bahwa Mi Wapres Harus diberi akses yang lebih terbuka Untuk ikut mengurusi keminko pol hukum Sehingga saya tetap bisa ngawal Artinya keminko pol hukumnya bukan saya Saya Wapresnya Tapi saya bisa Sewaktu-waktu mengevaluasi Kerja keminko pol hukum Mengapa ini macet Kan kita sudah ada visi-misi kan Hukum harus begini Pemberantasan korupsi harus begini Politik harus begini Ideologi harus begini Sudah ada semua Nah itu ada di keminko pol hukum Nah saya tidak akan menjadi formalitas Di bidang tugas-tugas ini Misalnya Ya hanya jadi banserap atau apa Dan Bumega setuju Ya justru itu tugas Anda Artinya rembo aja dengan Mas Ganjar kan Ini harus tangani Dan saya kira semua orang tahu Saya tidak mungkin sering melempar tugas Dengan Mas Ganjar Pasti itu pasti bersama Tidak mungkin juga sering menghindari tugas Dan saling berputan tugas Itu tidak mungkin Nyaplok, nyaplok, nyaplok gitu Karena kami akan mewujudkan diri sebagai Semacam duit tunggal Makanya kami deklarasinya Makanya kami deklarasinya Mbak Mahfud Antara Anda dengan Mas Ganjar Tidak akan ada dua matahari Karena kan sama-sama formalitas Tidak bakal Tidak bakal dua matahari Biarlah beliau jadi mataharinya aja Tidak, saya tidak bakal jadi matahari Tadi ada yang menarik Pak Mahfud Ketika Pak Mahfud mengatakan Bu Mega spesifik mengatakan Sekarang kondisi negara kita Itu dipenuhi banyak permasalahan hukum Tadi Anda sebutkan korupsi Merajalela Aparat peregah hukum Melakukan berbagai pelanggaran Itu semua terjadi ketika Pak Mahfud menjadi Menkopol Hukam Jadi apa bedanya nanti Kalau Pak Mahfud menjadi Wapres? Beda Begini Anda tidak boleh membandingkan Saya jadi Menkopol Hukam Dengan saya jadi Wapres Yang Anda bandingkan Ketika saya menjadi Menkopol Hukam sekarang Dengan Menkopol Hukam sebelumnya Gitu cara membandingkan Coba gini-gini Saya katakan Apakah Menkopol Hukam sebelumnya Pernah mengungkap kasus Seperti kasus Sambo Meskipun dulu banyak Apakah pernah merampas harta Kekayaan negara yang dicuria orang Seperti BLBI Apakah pernah mengejar orang Seperti Johan Darmadi Surya Darmadi Apakah pernah seperti Indo Surya Tidak kan Menkopol Hukam sebelumnya Tidak melakukan itu Hanya karena saya koordinator Ya diam aja Kalau saya ungkap Termasuk Asabri Saya yang ungkap Satelit Itu Satelit yang dicuria orang itu Merugikan 1,5 triliun itu Dulu tidak ada orang mengatakan Bisa tidak tuh Melibatkan tentara Saya undang Pak Prabowo Saya undang Pak Andika Ke kantor saya Pak ini disana ada korupsi Ini ada tentara aktifnya Selama ini orang mengatakan Tidak berani kalau tentara Bapak setuju tidak Kalau saya tindak Setuju kata Pak Prabowo Setuju kata Pak Andika Saya bawa ke pengadilan Ada tentaranya Apa ada yang dulu begitu Cara membandingkannya begitu Itu bukan mandikan yang belum terjadi Silvia Iya kenapa Pak Andi Tunggu Ini Pak Wapres ini yakin Bahwa dia bisa melakukan Apa yang diinginkan tadi Kita harus tanya kepada Presiden Anda izinkan atau tidak Mas Andi Untuk sebuah kebaikan Demi bangsa dan negara Malah saya tugaskan beliau Ini bukan tanpa argumen Dalam sebuah praktek Yang lebih kecil Untuk ngurus Ya sebelah saya pernah menjadi gubernur Dua wakil gubernur saya Saya ajak kerjasan Maka Alhamdulillah Sampai masa tugas berakhir pun Kami senang Masih bersilaturahmi Bahkan sampai hari ini Pak Wagub saya sudah selesai Sudah dari P3 Beliau mau running DPD Sekarang menjadi team sukses saya Dan pada saat itu Kami kasih tugas Gus Jenengan urus nanti soal kemiskinan Jenengan urus soal Isu perempuan dan anak Jenengan urus soal HIV Dan beliau jalan kemana-mana Lalu seorang teman juga Yang sekelas beliau Sama-sama wakil bertanya Mas Ganjar Kenapa Pak Wagub Jawa Tengah Diberikan keleluasaan Ya dia mau membantu saya Dia ingin mengerjakan Untuk melayani masyarakat Kenapa tidak Nah kalau problem penegakan hukum itu sulit Kalau kemudian pemberantasan korupsi sulit Apalagi melibatkan orang-orang yang penting Yang orang takut Lu ini ada Orang berani kok Tidak dikasih kesempatan Kita kasih lah Oke bye Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih